Shalom, salam anugerah Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 1-31, dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seya sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kevas. Atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gayus. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan, bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dimanakah orang yang berhikmat? Dimanakah ahli taurat? Dimanakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia? Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia? Dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti? Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Penghotbah 3 ayat 1-22 Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripayah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian. Supaya manusia takut akan dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati. Demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui? Apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Masmur 132 ayat 10-18 Oleh karena Daud, hambamu. Janganlah engkau menolak orang yang kau rapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam. Sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuhurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Amsal 26 ayat 1 sampai 28. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda. Kekang untuk keledai. Dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban. Demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak. Harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas. Ada singa di jalan. Ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api. Panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata. Aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Karena tujuh kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya. Kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu. Batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya. Dan mulut licin mendatangkan kehancuran.